Setara itu Senin malam, Tim Hukum Pembela Prabowo-Gibran mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa pemilu 2024. Yusril Iza Mahendra dan juga beberapa pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Prabowo-Gibran telah resmi mendaftarkan diri sebagai pihak yang terkait dengan perselisihan hasil pemilu atau PHPU 2024 yang diajukan oleh Paslon nomor urut 1 Anies Muhaymin dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud ke Gedung Mahkamah Konstitusi. Tim Pembela Prabowo-Gibran resmi mendaftarkan menjadi pihak terkait pada dua perkara sekaligus yang diajukan oleh Kubu Amin dan Ganjar Mahfud. ...sulat penghubungan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Paswedan dan Pak Mohamin Iskandar dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Pajar Pranowo dan Pak Mahfud Ndi. Oleh karena ada dua pengohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kaput tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raga Pemineraka dan sudah sah. Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Isamahendra menganggap pasangan calon nomor urut 1 dan 3 inkonsisten setelah dua kubu tersebut mengajukan gugatan ke MK dan meminta Pilpres 2024 diulang. Yusril meyakini gugatan dari kedua kubu akan sulit dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya MK sudah memutuskan Gibran diperbolehkan mengikuti konstestasi pemilu 2024 dan Yusril juga mempermasalahkan kedua kubu paslon saat debat Capres dan Cawapres tidak pernah menyampaikan secara langsung pencalonan Gibran tidak sah dan harus didiskualifikasi.